Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Davide Tardozi peringatkan rivalnya Peiko Banya lebih kuat sekarang Davide Tardozi memperingatkan rival-rivalnya bahwa Peiko lebih kuat di tahun 2024 ini Menurutnya Peiko akan menjadi lebih dewasa dan sadar apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan gelarnya lagi di tahun ini Bahkan Tardozi tidak memiliki keraguan tentang bagaimana dia bertahan atas serangan semua rival kuatnya Termasuk dengan kedatangan Mark Marquez Setelah dua gelar pembalap di Rai berturut-turut bersama Peiko Dekati juga mulai menjadi favorit pada tahun 2024 Di MotoGP ini adalah referensi dan memiliki banyak pembalap yang dapat menjadi sorotan sepanjang musim Kita telah melihatnya tahun lalu Lebih lanjut tahun ini Mark Marquez juga bergabung dengan keluarga Ducati Meski bersama tim satelit Grace ini Persaingannya semakin ketat namun di kubu Borho Manigale Mereka memulai dari posisi menguntungkan yang diraih dengan prestasi mereka Selama dua musim berturut-turut Tes baru-baru ini di Sepang berakhir dengan Peiko Banyaya Rorke Marti dan Enia Bastiani mengguli semua pembalap dengan Ducati The Smoothie GP24 Mereka Davide Tardozzi diwawancarai oleh wartawan mengatakan dia sangat puas dengan hal ini Saya sangat senang baik untuk ketika pembalap dengan motor baru GP24 Dan fakta bahwa inovasi yang dibawa dan evolusi baru dari motor mesin dan aerodinamis Bekerja untuk mereka ketika para insinyur senang Motor akan melaju lebih cepat kami disini untuk tetap menjadi yang terdepan Manajer tim Ducati menggarisbawahi bahwa memiliki pembalap yang berbeda merupakan bantuan Untuk pengembangan motor dan secara umum untuk pekerjaan para insinyur Peiko, Enia, dan Jorge Martin saling melengkapi Mereka berbeda Mereka punya cara membalap dan menghadapi ujian yang berbeda Hal ini memungkinkan kita untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada para insinyur Martin menekankan ban Peiko mampu mempertahankan keausan ban hingga akhir Dan Enia cepat di akhir balapan Pada akhirnya mereka memberikan komentar dan jawaban yang sama Bagi kami itu seperti menemenangkan perlombaan Karena itu berarti motor 2004 berhasil dengan baik Tardozzi melihat Peiko diberkuat dengan dua gelar MotoGP yang diraih berturut-turut Saya senang melihatnya dewasa Dia telah mengatasi kesulitan yang dia alami di akhir musim Saya pikir orang-orang tidak memahami paruh kejuaraan Setelah Barcelona Tetapa sulitnya baginya secara emosional Meski bekerja di tim resmi dia akan tetap mengamati orang lain di tim satelit Oleh karena itu saya percaya Peiko bisa mempertahankan gelar juara dunia di MotoGP 2024 ini